Halo semuanya, kembali lagi dengan usuni Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di tutorial server Selamat datang di tupper dan di video tupper kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua Itu gimana caranya kalian membuat kekuatan seperti di Viva Fantasy Ini ya salah satu contoh kekuatannya itu seperti ini ya Kita coba ya, let's go! Ah ini dia, kita bisa bikin tornado ya salah satu kekuatan lah ya Keren gak? Keren gak? Keren dong oke Gimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai dan let's go! Oke sebelumnya kita mulai, disini aku semua mau ya minta maaf doang ya Sorry kalau misalnya agak banyak noise di video kali ini dan ya agak ngelik gitu Aku juga gak ngerti sih kenapa seperti ini dan ya salah satu faktornya adalah karena aku lupa settingan OBS Ya itu aja Oke kita lanjut aja dan ya jangan lupa like, comment, share, subscribe dan share Oke bye-bye Oke disini ada beberapa hal yang kita perlukan Seperti biasa, kalian itu harus punya sebuah server ya Kalian terserah mau pakai dari apa, misalnya dari PC kalian sendiri bisa aja Atau mungkin kalau pluginnya ada di Eternos itu bisa Atau pakai server pro, atau kalian bisa beli Beli di altstore dong, tapi altstore sekarang belum ada Mungkin nextnya bakal ada, jadi kalian tinggal tungguin aja Dan ya oke, langsung saja kita mulai Kalau kalian sudah punya server nih, kalian itu membutuhkan satu plugin ya Semua satu doang Ini pluginnya the best of the best men Nah, let's go Nah, nama pluginsnya adalah Nama pluginsnya adalah Project Quora Ya, ini dia Project Quora Ini pluginnya free ya Ini pluginnya, sumpah nih Udah pluginnya bagus, free lagi Gila, keren sih Ini namanya Project Quora ya Kalian tinggal downloadin aja Tinggal kalian download dan bam, sudah Sesimpel itu Dan kalau kalian sudah mendownload pluginnya Kalian bisa langsung masukin ke server kalian Oke Nah, ini misalnya aku masukin ya Aku masukin ke bagian plugin Seperti biasa Terus ke sini Ya udah, karena ini udah ada Project Quora ya Jadi, eh, nggak perlu lagi Dan kalau sudah kalian masukin pluginnya ke server kalian Kalian bisa langsung restart servernya Atau kalian start servernya Dan ya, gitu doang Sangat easy-peasy Dan oke, mari kita lanjut ke Minecraftnya Let's go Oke, disini aku udah masuk ke serverku Dan kalian bisa lihat itu Kalian bisa lihat itu di kanan-kanan itu Di kanan, lihat tulisannya abilities ya Nah, itu berarti pluginnya udah kepasang gitu Berarti udah ada pluginsnya Jadi, ya, bang itu abilities maksudnya apa bang? Nah, abilities itu adalah kekuatannya Oke Jadi, disini pluginnya itu kita bisa Kita bisa pakai 9 kekuatan ya Sesuai dengan slotnya Maksud slotnya apa bang? Nah, itu slot Itu slot yang ada disini nih Ini kan ada slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 Oke, disini kalian bisa ngecek ya Kan disini ada banyak kekuatan nih Contohnya Kekuatan air Kekuatan angin Kekuatan api mungkin Atau kekuatan tanah Ada banyak sih Kalian bisa cek sendiri Itu caranya dengan Band Terus add Nah, disini kalian bisa lihat nih Ada kekuatan angin Kekuatan darah Kekuatan chi Wah, keren Ada kekuatan earth Ada fire Ada api kan Gila Keren Ada banyak bray Nah, disini kalian tinggal Nambahin aja Kalian tuh mau kekuatan apa Elemennya Nah, elemennya kalian mau apa Contoh ya Disini kan aku udah punya elemen Angin nih Nah, aku mau nambah elemen Api Kita nambah elemen api Kalian tinggal bikin Band Add Terus kekuatannya Atau elemennya Kalian mau elemen apa Terus Nama kalian Bam You are now also a firebender Nah, disini aku udah punya 2 kekuatan nih Kekuatan angin sama kekuatan api Jadi, kalau aku udah punya 2 kekuatan Otomatis aku bisa pakai Kekuatan-kekuatan Atau Apa ya disebutnya apa ya Ulti Eh, bukan ulti sih Pokoknya kekuatan lah ya Kalian bisa lihat kekuatan dari kekuatan apinya tuh apa aja ya Kalian bisa dengan Band Bind Terus, nah disini nih Nanti kan aku nambah elemen api nih Nah, otomatis ada kekuatan api disini bray Kalian bisa lihat ini ada fireblast Firebust Firejet Banyak men Kalau kalian nambahin banyak elemen Otomatis kalian punya banyak kekuatan Jadi, kalian bisa ngebind Banyak disini Karena aku disini Tadi baru nambahin 2 aja Itu kekuatan air Atau Bahasa Indonesia itu Udara Atau angin Sama fire Atau api Jadi disini cuma ada Kekuatan-kekuatan dari elemen 2 tersebut Oke, kita coba Salah satu aja ya Kita coba Apa ya Coba Fireblast Nah, ini nih Ini lumayan penting juga Ini kan ada tulisan 1, 2, 3, 4, sampai 9 Nah, itu tuh Slotnya Slot yang bisa kalian pakai Kan disini ada 9 Slot nih Yang sesuai yang gue bilang tadi Itu slot yang ada di Ini yang Di bawah ini nih Itu slotnya Jadi Karena slot 1 udah kuisi dengan kekuatan tornado Jadi kekuatan Kekuatan ini aku pengen Taruh di slot 2 Oke Oke, kemarin kita letak di slot 2 Bam Jadi kalian bisa lihat itu di kanan Ada tulisan abilities Ada tornado Ada fireblast Ya, gila Terus bang, gimana cara Kita pakai kekuatannya Yaudah, kalian tinggal scroll aja ya Scroll mouse kalian Ntar dia langsung kepilih Misalnya aku mau pakai fireblast Jadi, langsung kepilih slot 2 Gimana cara pakainya Aku juga gak tau sih Oh, gini Oh Oh, gini Kalau gak salah nih Kayak yang di itunya ya Yang di videonya pak GM sih Pokoknya Ya, inilah ya Kalian bisa lihat Ini cara pakainya Tinggal klik kiri Langsung keluar api Keren gak bray Oke Nah, terus misalnya nih Misalnya Kalian itu gak tau gimana cara gunain Kekuatan itu Gimana cara gunainnya bang Kalian itu bisa Bikin band Terus Help Nah, terus kalian mau kekuatan apa Yang misalnya Kalian itu gak tau cara pakainya Karena disini Misalnya aku gak tau Cara pakai fireblast Aku tinggal pilih fireblast Terus, yaudah Yaudah Langsung ada Tutorialnya Langsung ada nih Informasi mengenai Apanya Kekuatannya itu apa Terus ada gimana cara pakainya Ini ada tulisannya nih Usage Ball Left click to send out Blah, blah, blah Hold sneak until you see Partik Nah Jadi, kalau kalian gak ngerti bahasa Inggris Kalian gak bakal bisa pakai Kalian gak bakal bisa ngerti sih Makanya Belajar Gitu loh Tadi kan dia bilang Kita bisa hold shift Bakal keluarin sesuatu nih Nah, mari kita coba Let's go Wow What the Wah Oh, keren Keren sih ini sih Wah Kita bisa ngegambar Coba kita gambar Ya, gak bisa Oh Oke Oke Ya, seperti itulah kekuatan fireblast lah ya Mari kita coba Kekuatan air Di sini aku udah punya slot 3 Yang berisikan kekuatan waterarm Dan gimana cara makanya Oh Wait a minute Itu kita tinggal Pertama kalian sneak dulu Kalian harus dekat dengan Dengan air ya Biar bisa diambil airnya gitu loh Yaelah Oke, jadi Karena aku tadi udah Mengaktifkan kekuatannya Sekarang kita tinggal Klik kiri Dan seharusnya Nah, ini nih ya Nah, ini kalian bisa liat nih Di, apa Di kanan itu Udah langsung keganti ya Dengan kekuatan-kekuatan air kita Dari waterarm Ini kita bisa nge-pull, nge-punch, nge-grapple, nge-grab, nge-freeze, nge-spear Keren sih Gila, nge-gila Gila ini Wah, gila Kita bisa nge- Oh Oke Ya, pokoknya begitulah ya kekuatan waterarm raya Kalian bisa ngecek-ngecek sendiri Kalian bisa coba-coba gitu Kekuatannya ada banyak ini anjir Dan, oke Kita coba satu lagi Ya, satu lagi Sebagai contoh Kita coba satu lagi yang terakhir ya Ini kekuatan apa ya Oh, ini aja nih Kekuatan itu Kekuatan earth Ya Jadi, mari kita tinggal B Add earth Nah, langsung nambah Kekuatan earthbender Langsung kita punya empat elemen Kekuatan angin Kekuatan fire Kekuatan Kekuatan air Sama kekuatan Ini Tanah Ya, kekuatan tanah Earthblast Earthgrab Oh, kita coba earthgrab Oh Wtf is that Itu apa ya Hah 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 Gerti ya Gimana cara pakenya Earth armor Apalagi Kita di slot 5 Dan, oke Kita lihat tutorial dulu lah Ntar Kita coba baca tutorialnya dulu lah Ntar kita salah-salah Nunggu lagi Oh, keren Kita coba tinggal save Wow 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 Kita lah Wow Kita langsung dapet armor dari Dari ini, bray Tapi kita gak bisa pake Coba kita lepasin Ya, gak bisa dilepasin Kita coba Kita tinggal coba lagi Kita coba Woy Wtf is this? Wtf Wtf Kita coba Ngambil dari Dari ini nih Dari batu Siapa tau kita dapet Dapet armor batu Oke Wow Kita dapet armor batu Walaupun disini Tulisannya letter sih Tapi ya Anggep aja ini Armor batu lah ya Oke Keren, keren, keren Nah, kalo kalian misalnya Mau nge Ngebersihin kekuatan kalian Atau elemen kalian Ya, kalian itu bisa B Terus Clear ya Clear Terus Misalnya Kekuatan apa yang mau kalian bersihin Misalnya aku mau hilangin Kekuatan tornado Jadi Tinggal aku pilih seluruh satu Terus Bam Ilang Udah Ilang kekuatanku Sama Kalo misalnya kalian mau ngilangin Elemen Ya Kalian itu bisa tinggal B Terus remove Terus Nama kita Terus elemen apa yang mau kita hilangin Ya, tadi Aku punya elemen Apa namanya salah Elemen earth Jadi aku mau hilangin elemen earth Terus Ya udah Aku udah gak punya kekuatan Tanah lagi Jadi Ya Ya Begitulah ya Mungkin Ya Semuanya segitu aja yang bisa aku tunjukin Untuk Sekarang sebagai contoh aja Dan Kalian tuh bisa mencoba Coba sendiri Itu ada banyak kekuatannya Ya Kalian bisa lihat tadi tuh ada banyak Ada kekuatan angin Kekuatan darah Kekuatan fire Ya ada banyak lah Kalian tinggal mencoba Coba sendiri Dan Kalian bisa Ber Ber Eh kok berimajina Kalian bisa bereksplorasi Dan Ya mungkin tutorialnya Sampai segini dulu Kalau misalnya ada pertanyaan Kalian bisa tinggal Ehm Ehm Kalian bisa tinggal tanya di komen Atau kalian bisa tanya di Algalaksi Oke Dan Kalau kalian suka dengan video ini Kalian tinggal like aja Kalau kalian suka dengan channel ini Kalian tinggal subscribe aja di bawah Dan Sampai jumpa di video-video berikutnya Dan Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan luparai